Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di tema 1 subtema 4 pembelajaran 1 Nah amatilah gambar berikut ini dengan cermat Apakah perbedaannya ya teman-teman Yang pertama adalah lingkungan terlihat kotor karena tidak dibersihkan Gambar yang kedua adalah para warga bekerja sama dengan kompak dan rukun untuk membersihkan lingkungan Nah teman-teman sekarang belilah tanda jentang Untuk gambar yang menunjukkan sikap rukun di masyarakat Bagaimana dengan gambar yang pertama ya Gambar yang pertama Jentang menolong orang yang jatuh Gambar yang kedua Apa ya Jentang Karena sedang bergotong royong saling membantu Kemudian gambar yang ketiga Bermusyawarah Jentang Ya bagaimana dengan gambar yang terakhir Itu adalah gambar lingkungan yang kotor Tidak jentang ya Nah sekarang teman-teman kita akan belajar kalimat penolakan Nah ada beberapa contoh Maaf Udin aku tidak bisa ikut karena perutku sakit Aku tidak mau Badu Kita harus menjaga kebersihan lingkungan Tidak mau ah nanti air kot menjadi tergenang dan bau Nah itu tadi kalimat penolakan Sekarang amatilah urutan gambar di bawah ini Sehingga menjadi sebuah cerita Nah sekarang rumah Udin bersih dan nyaman Udin, Edo, dan Siti membuat prakarya di rumah Edo Sekarang membuat prakarya dengan bahan yang berbeda Nah sekarang pasangkan hasil karya dengan bahan dan peralatan yang sesuai Yuk teman-teman dilengkapi ya Tuliskan alat dan bahan yang digunakan Udin, Edo, dan Siti Kira-kira apa ya Udin menggunakan pensil, kertas karton putih, lem, dan biji-bijian Kemudian Siti apa ya Siti menggunakan kertas karton putih, lem, pasir, dan jangkang kerang Sedangkan Edo apa ya teman-teman Edo menggunakan pensil, kertas karton putih, gunting, dan daun-daunan Teman-teman sekian dulu ya Nantikan video berikutnya Terima kasih Selamat belajar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati